Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah film mencadin, dendam pocong rilis. Kali ini film yang dibintangi Miss Tourism International Indonesia 2021-2022 di Tazulaika berjudul Mawang Jangan Sebut Namanya Hadir di Bioskop. Kita mengaku senang film Mawang Jangan Sebut Namanya tayang dan memperkenalkan salah satu dari banyaknya cerita legenda masyarakat Bangka Blitung. Dita mengatakan rasanya sangat senang dan bangga karena film Mawang merupakan urban legend yang sangat dinantikan karya filmnya oleh masyarakat Bangka Blitung. Semua masyarakat Bangka Blitung tahu dengan sosok Mawang ini seperti apa dan ceritanya sudah melegenda dari zaman dahulu. Dita mengaku sangat tertarik terjun ke dunia ating terlebih industri perfilman merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Dengan adanya film Mawang Jangan Sebut Namanya Dita berharap dapat mempromosikan pariwisata Bangka Blitung dengan menuangkan budaya dan tradisi. Maka dari itu ia sangat ingin mengikuti proyek Mawang ini karena sebagai bentuk supportnya sebagai Miss Tourism International Indonesia untuk mendukung ekonomi kreatif Indonesia serta pelaku-pelaku industri kreatif lainnya melalui subsektor industri perfilman ini. Di film Mawang Jangan Sebut Namanya Dita berperan sebagai Rizka yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas di Bokor yang melakukan penelitian pohon langka yang ada di Bangka Blitung. Namun penelitian mereka justru berujung teror dari sebuah makhluk tak kasat mata akibat sikap mereka yang melanggar aturan. Rizka dan beberapa temannya menyalahi aturan yang sudah dibuat dari desa tersebut dan akhirnya muncullah teror-teror dari sosok yang tidak sengaja terpanggil, yaitu Mawang. Teror Mawang merasakan karena ia datang kembali karena kelalaian dari mahasiswa-mahasiswi ini setelah dulunya sudah sempat terkunci. Dita mengaku memiliki banyak kesulitan karena film tersebut berkaitan dengan adat dan budaya dari Bangka Blitung. Dita menjelaskan setiap melakukan adegan atau pergi ke satu tempat yang keramat di Bangka Blitung, kita harus melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Ada banyak kejadian janggal ketika melakukan syuting ini karena memang nama sosok ini tidak boleh disebutkan sampai 3 kali di Pulau Bangka karena diyakini sosok ini akan datang. Jadi benar-benar tantangannya secara bisnis sangat terasa sekali ketika syuting film Mawang ini. Dita menargetkan 1 juta penonton dari populasi masyarakat Bangka Blitung yang mencapai kurang lebih 1,4 juta jiwa. Harapannya untuk film Mawang jangan sepenamanya bisa kembali rebranding Pulau Bangka Blitung dari berita-berita negatif yang kemarin sempat ramai. Kembali mengangkat berita positif dari Bangka Blitung melalui urban legend film Mawang ini. Dan melalui film ini banyak wisatawan yang tertarik yang ingin datang ke Bangka Blitung karena melihat keindahan dari objek-objek wisata yang dipunya keperluan Bangka Blitung. Tim L. John Media melaporkan.